Di gerbang menuju alam manusia atau biasa disebut dengan alam fana Ada seorang kaisar iblis sedang berdiri dan ingin memasuki alam fana ini Tujuannya tentu dengan niatan jahat Bahkan niatnya itu sudah terlihat dengan merasakannya aura segar dan murni yang dihadirkan oleh umat manusia Usahanya untuk memasuki alam fana rupanya tak semudah yang dibayangkan Sebab ada kaisar tertinggi yang memiliki tingkatan martial immortal Dialah penjaga gerbang agar umat manusia ruhui rahayu dari ancaman para iblis Kaisar iblis tentunya tidak ada rasa takut sedikit pun atas hadangan dari kaisar tertinggi ini Menurutnya kaisar tertinggi adalah orang terkuat yang berasal dari alam fana Ditambah ada satu orang di bawah kaisar yang sudah berada di tingkat heavenly emperor Dan sisanya ada ribuan emperor veneral Dirasa kaisar iblis, si kaisar tertinggi tak akan dapat menghadangnya Hal itu dibuktikan dengan mudahnya kaisar iblis melewati dan kini sudah berhasil di depan gerbang alam fana Setelah kaisar tertinggi dapat ia bombardir, seperti tak ada perlawanan Seakan kemenangan sudah di depan mata, sebab hanya selangkah lagi kaisar iblis dapat masuk ke alam ini Dengan itu juga, maka tidak ada pilihan lain lagi selain mengeluarkan seluruh kekuatan dari kaisar tertinggi Meski ia tahu dengan cara ini akan membahayakan nyawanya sendiri Pada akhirnya, kaisar iblis dapat ia kalahkan Dengan ini membuat kaisar iblis tak percaya seorang kaisar martial immortal dapat menjegalnya Dengan itu juga, tugas seorang kaisar tertinggi pun sudah selesai Kemudian wujudnya berubah menjadi sebuah cahaya Dan film Legend of Martial Immortal pun dimulai Desekti Zheng Yang, ada seorang wanita Namanya Ning Suang, telah berhasil membangkitkan tubuh roh mistik Yang sudah menjadi warisan selama ratusan tahun desekti ini Dengan bangkitnya tubuh roh mistik di diri Ning Suang Maka masa depannya ia akan menjadi pendekar yang hebat Bahkan bisa saja menjadi dewa Ada Ye Chen Dia adalah MC di film ini Sesosok Ye Chen Sangat disegani di sekte Zheng Yang Sebab ia satu dari banyaknya murid yang memiliki tingkat tinggi Itu sebabnya tetua Wouchang King Memberikan amanat kepada Ye Chen Untuk mengambil obat roh yang berada di hutan monster Disini Ye Chen juga diberikan token Agar nantinya jika ada sesuatu buruk Bisa menggunakan token ini untuk berjaga-jaga Selain itu, Ye Chen juga disuruh untuk membawa beberapa orang Untuk menemaninya saat di perjalanan Di istana Shizu, para bawahan juga diberikan amanat Karena roh mistik telah bangkit Bukan itu saja, di beberapa sekti juga sama Para anak buah diberikan tugas yang sama Salah satunya Lu Zi Tak ingin membuat atasannya kecewa Lu Zi langsung menghadang Ye Chen Yang dimana ia baru saja mendapatkan obat roh Tentu kehadiran Lu Zi ingin merebut obat tersebut Untuk kesempurnaan membangkitkan tubuh roh mistik Ye Chen pun demikian Ia juga tak ingin mengecewakan tetua sekti Bagaimanapun ia harus berusaha mengamankan obat roh tersebut Meskipun ranah mereka tak seimbang Lu Zi sudah berada di ranah atau tingkatan yang bernama genuine solar Sementara Ye Chen di ranah human essence Berikut 4 ranah pemula Pertama J-condition Human essence Genuine solar Dan spirit void Setiap ranah juga memiliki tingkatan Contoh J-condition Satu, dua, dan seterusnya Perbedaan satu ranah membuat Lu Zi dapat mengontrol jalannya pertarungan Ye Chen tak berkutik sedikit pun Berkali-kali Ye Chen terkena serangannya Ye Chen rela mati Asalkan temannya yang bernama Zhao Kang selamat Dimana ia mengorbankan diri Agar temannya dapat lari dari pertarungan ini Sesuai prediksi Ye Chen kalah Untungnya obat yang ingin direbut oleh Lu Zi Tidak berada di tangan Ye Zen Melainkan Ye Chen mengambil kesempatan Ketika Lu Zi lengah Dengan menyelipkan obat tersebut Kepada temannya tadi Yang bernama Zhao Kang Atas apa yang dilakukan Ye Chen sebelumnya Tentu perbuatan yang tak bisa dimaafkan Dimana Lu Zi menyerang Ye Chen Membuat dantian di tubuhnya hancur Dan terjadilah Singkat cerita Ye Chen terbangun Di depannya ada teman seperguruan yang mengatakan Bahwa Ye Chen selamat atas pertolongan dari tetua Sosan Menurut temannya ini bisa selamat dan hidup pun sudah sangat beruntung Sebab ia tahu Ye Chen mengalami kerusakan pada dantiannya Nah jika dantiannya rusak Maka sudah dipastikan Seseorang tidak akan pernah berkembang dalam dunia kultifasi coy Perlu dicatat Tidak akan pernah berkembang coy Itu sebabnya tetua Wu Chang King ingin berbicara empat mata dengan Ye Chen Sebagai seorang kesetria Dan aturan sekti Jika ada seorang murid mengalami kerusakan pada dantian Maka orang itu harus berlapang dada Meninggalkan sekti ini Artinya Ye Chen telah dihapus namanya dari sekti ini coy Ye Chen bukan lagi anggota dari sekti Zheng Yang Bukannya berterima kasih kek tetua Wu Chang King Malah mengusir Ye Chen secara tidak terhormat Meskipun awalnya Ye Chen menolak Karena menurutnya ia sudah berjuang mati-matian Agar dapat membawakan obat roh ke hadapan tetua Tetap tetua Wu Chang King mengusir Ye Chen dengan cara paksa Pada akhirnya Ye Chen pun pergi meninggalkan sekti ini Neng Suang yang melihat Ye Chen diusir dari sekti tentu ia merasa berat Sebab kedekatan Ye Chen dengan Neng Suang sudah seperti kertas dan pena Ya bisa dikatakan mereka memiliki hubungan lebih dari sepasang teman Neng Suang membujuk tetua Wu Chang King Agar menerima kembali Ye Chen di sekti ini Ya tetua Wu tetap dengan pendiriannya Sesuai aturan sekti Jika ada seorang murid mengalami kerusakan pada dantian Maka orang itu bukan lagi bagian dari anggota sekti ini Seperti yang dialami oleh Ye Chen Tetua Wu Chang King juga mengatakan secara terang-terangan kepada Neng Suang Agar memutuskan hubungan di antara mereka Sebab apa kata dunia Jika seorang wanita yang sudah dapat membangkitkan tubuh roh mistik Yang digadang-gadang akan mempercepat proses peningkatan dalam kultivasi Menjadi dewa bukan hal tak mungkin lagi Jika sudah dapat membangkitkan tubuh roh mistik coy Jadi apa kata orang-orang jika Neng Suang dekat dengan seorang pemuda sampah seperti Ye Chen Saat di luar karena semua orang sudah tahu Ye Chen tidak lagi memiliki dantian Alhasil Ye Chen diolok-olok oleh mereka Begitupun dengan Zhao Kang terlihat ada tanda di bajunya Menandakan Zhao Kang telah naik pangkat Jadi selama ini Zhao Kang mengkhianati perjuangan Ye Chen Walaupun Ye Chen berkata tentang kebenaran Percuma tetua takkan percaya Walaupun demikian Ye Chen tetap bisa mengimbangi keterampilan yang dikeluarkan oleh Zhao Kang Hingga dimana Neng Suang hadir menghentikan pertarungan mereka Berat rasanya bagi Neng Suang untuk mengatakan hal ini Namun lantaran ia ingat perkataan tetua Jika terus bersama dengan Ye Chen Maka akan timbul rasa malu Ya malu Sebab Ye Chen hanyalah pemuda sampah Sehingga Neng Suang harus benar-benar mengakhiri hubungan mereka yang selama ini terjalin Mulai hari ini mereka resmi berpisah Alias cinta mereka putus Ye Chen tak tahu kemana arah langkah menuju Yang ada di benaknya saat ini hanyalah maju dan terus maju Ditambah kenangan bersama Neng Suang di masa lalunya Hingga di tengah hutan sesuatu catuh dari langit Yakni cahaya kuning Kemungkinan besar ini adalah cahaya perwujudan dari kaisar tertinggi tadi coy Ye Chen mengira cahaya ini adalah tai bintang yang jatuh dari langit Kini nasib mereka sama Yakni terbuang dari tempat dimana mereka berasal Maka dari itu Ye Chen mencoba mengajak cahaya ini berbicara Dari gisturnya sih Ye Chen ingin menjadikan cahaya ini sebagai temannya Tetapi sesuatu mengejutkan terjadi Dimana cahaya ini masuk ke dalam diri Ye Chen Seakan-akan tubuhnya hancur terbakar Bahkan binatang buas yang berusaha menerkam Ye Chen takkan bisa Hal itu lantaran kekuatan cahaya tadi Hingga akhirnya Ye Chen pun pingsan Singkatnya Ye Chen tersadar Ia sudah berada di kawasan kebun Xiaoling Disini ada juga anak kecil setelah melihat Ye Chen tersadar Ia langsung mengabarkan kepada kakeknya Ye Chen juga merasakan tubuhnya serasa tak seperti biasanya coy Yani dan Tiannya pulih alias utuh kembali Sehingga Ye Chen dapat memiliki kekuatan lagi Tapi Ye Chen harus mengulang dari awal Yani di Renaji Condension tingkat 1 Ye Chen hanya benarkan neraka Apakah ini disebabkan oleh cahaya tadi? Sampai sini Ye Chen belum menemukan jawabannya Sebab ketika di tengah rasa bergejolak dan bertanya-tanya itu Datanglah kakek yang menyelamatkan nyawa Ye Chen ketika pingsan sebelumnya Kakek ini bernama Zhang Feng Nian Ia langsung mengajak Ye Chen untuk menikmati makanan Sebab Ye Chen terlihat sangat lapar Kakek Zhang Feng Nian menanyakan tentang latar belakang Ye Chen ini Salah satunya Ye Chen dianggap kakek seorang kultifator Namun yang menjadi pertanyaannya Ye Chen berhasil dari mana? Ye Chen pun mengatakan bahwa ia seorang kultifator solo Yang hobinya mengembara alias tanpa ada naungan sekti dan vaksi manapun Kakek Zhang Feng Nian sangat menyayangkan Sebab kakek melihat adat bakat di diri Ye Chen ini Sayangnya dengan bakat yang dimiliki Ye Chen tidak memiliki sekti Menurut kakek, Ye Chen harus berada di sebuah sekti Hingga di mana ada seorang pemuda datang memberontak di kebun Xiaoling ini Namanya Zhang Tao Ranaji Condition tingkat 2 Kedatangannya ke sini seperti menginginkan benda yang dimiliki oleh kakek Zhang Feng Nian Zhang Tao tak pandang bulu, hewan peliharaan milik anak ini Ia hajar begitu pun dengan kakek Juga kena amukan Zhang Tao Hingga di mana Ye Chen turun tangan dan mampu mengalahkan Zhang Tao Meskipun dibawa Zhang Tao satu tingkat tak membuat Ye Chen takut Sebab ia alumni ranah human esensi ya kan Jadi sedikit banyaknya Ye Chen tahu gerakan mana yang pas untuk mengalahkannya Singkatnya Ye Chen mencoba menanyakan kenapa Zhang Tao bersikap kasar terhadap kakek Hmm kakek tak bisa menceritakan secara rinci Sebab ceritanya sangat panjang coy Namun intinya kakek dulu adalah mantan tetua sekti Heng Yu Nah dengan itu kakek pun menawarkan kepada Ye Chen agar Ye Chen bergabung dengan sekti Heng Yu Jika Ye Chen berminat maka kakek akan menuliskan sebuah surat rekomendasi untuk diberikan kepada sekti Bahwa Ye Chen adalah utusan darinya Mendengar itu tentu Ye Chen sangat senang lalu menerima tawaran dari kakek Hingga di mana Ye Chen sudah sampai dan langsung memberikan surat rekomendasi dari kakek Zhang Feng Nian Bahwa Ye Chen datang untuk belajar di sekti ini Karena itu surat langsung dari mantan tetua sekti ini Maka tidak ada alasan untuk menolak Ye Chen agar dapat bergabung di sekti ini coy Masalahnya cuma satu Ye Chen terbilang sudah agak tua Ditambah baru di ranah jikondesan tingkat 1 Melihat dari gerak-gerik Ye Chen Sepertinya perkembangan kultivasi sangat lamban Maka dari itu semua guru menolak untuk meminang Ye Chen sebagai murid mereka Penolakan itu pun diwarnai dengan berbagai alasan yang termasuk akal Alhasil Ye Chen harus menerima kenyataan Ye Chen masih diterima di sekti ini Tapi di bagian luar halaman Sebab tidak ada satupun guru yang menerimanya sebagai murid Selagi di luar Ye Chen disarankan untuk berlatih giat Agar kelak ada guru yang melirik dan menjadikannya sebagai murid nyantinya Ya Ye Chen pun tak masalah Yang penting ia sudah memiliki tempat persinggahan untuk mengasah kembali kemampuannya Hingga di mana ia dapat membayar rasa pengkhianatan ini Dari sekti Zheng Yang Sebelum berlatih Ye Chen diberikan kesempatan untuk memilih senjata di tempat ini Lantaran masih dianggap sebagai murid pemula Ye Chen hanya diberikan memilih senjata di lantai satu Rata-rata senjata disini terbilang jadul coy Setelah lama mencari Ye Chen tertidur akibat lelahnya dan tidak menemukan sesuai harapan Nah disalah-salah itulah cahaya keluar dan mengarah ke sebuah pedang yang sangat berat Ye Chen tak dapat mengangkatnya Jadi ini salah satu alasan kenapa pedang tersebut masih tidak ada pemiliknya Sebelum menginginkan pedang ini Ye Chen harus melewati syarat yang diberikan oleh roh pedang tersebut Apakah pantas atau tidak Ye Chen memilikinya Sayangnya Ye Chen dianggap terlalu lemah Roh pedang ini pun menolak karena Ye Chen seperti tidak pantas jika menjadi tuannya Namun Ye Chen mengejutkan roh ini Dimana ia mengeluarkan kekuatan yang bernama api yang mortal Hampir 10.000 tahun lamanya api ini menghilang Hari ini roh tersebut melihat lagi itu semua ada di diri Ye Chen Roh pedang ini pun langsung mengatakan bahwa Ye Chen adalah ringkarnasi kaisar tertinggi Yang gelap akan mampu menebas langit Pada akhirnya Ye Chen dengan sempoyongan membawa pedang ini Bahwa pedang ini yang ia pilih Penjaga bingung kenapa Ye Chen memilih pedang berukuran besar ini Mulai sini penjaga juga mulai curiga Jangan-jangan Ye Chen Entahlah Ya selama ratusan tahun pedang ini hanya dihiraukan oleh para murid Namun Ye Chen telah beruntung Karena memilih pedang tersebut sebagai teman hidupnya gelap Singkatnya Ye Chen berjalan di luar Dimana ia melihat di atas langit Ada Ning Suang dan Zhao Kang mengarah ke sini Ye Chen bertanya Nah kok mereka ada di sini Bukan hanya Ye Chen saja yang terkecut akan kedatangan Ning Suang dan Zhao Kang Beberapa murid sekte Heng Yu juga tak menyangka Sebab kedatangan kedua murid dari sekte Zheng Yang Pasti akan membahas kompetisi antara tiga sekte Dimana setiap tahunnya acara kompetisi yang diisi murid tiga sekte bertalian tak akan tersaji Sedangkan Ye Chen hanya bisa menatap ke arah mereka berdua Terutama ke arah Zhao Kang yang sudah menghancurkan hubungannya dengan sekte Zheng Yang Tentunya Ye Chen tak akan bisa melupakan kejadian itu Namun Ye Chen saat ini belum ada niatan untuk berbuat onar di tempat ini ya kan Ia lebih memilih meninggalkan radar area mereka berdua Takutnya ketahuan bahwa Ye Chen sedang menimba ilmu di sekte Heng Yu Benar sekali tak lama setelah Ye Chen pergi Ning Suang merasakan ada nafas yang ia kenal Tentu perasaan itu tertuju langsung terhadap mantan kekasihnya Ye Chen Sehingga Ning Suang turun dari atas langit Untuk memastikan apakah benar atau tidaknya Ye Chen disini Kecantikan Ning Suang tentu membuat murid Heng Yu terhypnotes ya kan Para murid senior lantas bertanya kepada adik junior Ning Suang Apakah perlu mereka bantu? Ning Suang menghiraukan ucapan para murid senior ini Sebab diingatannya hanya satu Yakni Ye Chen Dari segala sudut Sudah ia pandangi Sayangnya orang yang dimaksud tidak juat terlihat Hm Zhao Kang juga turun menanyakan kepada Ning Suang Karena ia turun di area ini terbilang cukup mendadak Sama seperti tadi Ning Suang hanya diam saat menjawab dari pertanyaan Zhao Kang Sampai sini sudah dapat kita pastikan Bahwa Ning Suang masih belum dapat move on Ya kan terhadap Ye Chen Kenapa Ning Suang tega meninggalkan Ye Chen Lantaran itu hanya disahkan dari tetua Wu Chang Qiang Sementara Ye Chen berlatih seorang diri Karena untuk saat ini Ye Chen tidak memiliki guru ya kan Ia pun pergi ke belakang bukit Disini ia tak menduga pertemuan dengan Ning Suang terbilang cukup cepat Ia meski pertemuan itu tidak dilandasi dengan cara saling tatap satu sama lain Tapi sudah cukup membuat Ye Chen semakin benci dengan sekte Zheng Yang Karena menurutnya tidak ada ikatan lagi di antara mereka Lagian bikin pusing aja ya kan jika terus mengingat kejadian pahit yang lampau Lebih baik ia berlatih Pertama ia ingin meyakinkan bahwa senjata ini sudah benar-benar menjadi miliknya Ya kalian pasti sudah tahu ya kan Aturan seseorang jika ingin memiliki sebuah benda Ia ini menggunakan darah sebagai pengunci Bahwa benda ini benar-benar sah menjadi milik sendiri Hal mengejutkan terlihat ketika selesai mengoleskan darah di senjata tersebut Lagi-lagi cahaya keluar dari pedangnya ini Di tengah cahaya itu terdapat sebuah tulisan yang mengandung arti pemurnian tubuh bersek Ye Chen yang penasaran Ia kemudian memberanikan diri untuk memegang tulisan tersebut Tiba-tiba tubuhnya seakan-akan tersetrum Jantung berdetak lebih kencang Tulang terasa patah Intinya Ye Chen seperti merasakan setengah mati pada anggota tubuhnya Untungnya Ye Chen dapat melewati ujian tadi Dengan itu maka Ye Chen sudah dapat dikatakan mampu menguasai teknik pemurnian tubuh bersek Dengan dapatnya menguasai teknik barusan Dipercaya dapat menghancurkan batu Dan PING! Setelah dapatnya menguasai teknik tadi Terucap lagi sebuah sumpah bagi Ye Chen Bahwa ia akan datang kembali ke sekte Zheng Yang Kedatangannya bukan untuk mengemis menjadi murid sana lagi coy Melainkan kedatangannya nanti Membayar dua kali rasa sakit Daripada yang dideritanya Terutama Tetuai Wu Chang Qian Zhao Kang Dan terakhir mantan kekasihnya Ye Neng Suan Untuk mewujudkan itu semua Ye Chen harus mengumpulkan cairan esensi roh Atau pil roh coy Agar dapat membantu meningkatkan hormon pada dalam diri Nah dengan banyaknya cairan esensi pada tubuh Maka akan mempermudah naik ranah dengan cepat Semakin cepat maka semakin dekat jua balas dendamnya itu Terhadap orang-orang sekte Zheng Yang Untuk mendapatkan cairan atau pil roh Tentu setiap murid harus menyelesaikan beberapa misi Sekte Zheng Yu setiap hari memberikan beberapa misi Yang terpajang di ruangan utama ini coy Tentu beberapa murid senior merasa heran Setelah melihat kedatangan Ye Chen tingkat 1 J Kondenshen Ingin coba-coba menyelesaikan misi Ye Chen menghiraukan omongan murid lainnya Ia langsung saja mengambil misi serigala es Heh tau-taunya lebih duluan Zhao Long Ranah J Kondenshen tingkat 5 Bukan itu saja Zhao Long selalu mengambil misi yang akan diambil Ye Chen Heh heh cari masalah nih anak Ye Chen mencoba tetap sabar dengan meminta dengan sopan Agar Zhao Long tidak mengganggunya seperti ini Sebab Ye Chen sebelumnya tidak pernah menyinggung kehadiran Zhao Long ya kan Mendengar itu Zhao Long langsung angkat bicara Tidak pernah menyinggung Heh ternyata perbuatan Zhao Long tadi ada kaitannya dengan Zhao Tao Yang sempat menyakiti kakek Zheng Peng Nian coy Sehingga tidak ada lagi kata maaf Sementara Ye Chen mau tidak mau ya harus menghadapi situasi saat ini Yani meladani pertarungan melawan Zhao Long Empat tingkat lebih tinggi diatasnya Ye Chen yang tahu jika ia bertarung tanpa batas Maka bisa mengalahkan lawan yang lebih tinggi darinya Ya dalam artian jika ranahnya sama seperti Jay Kondenshen dan lainnya coy Tapi sayangnya ketika mereka hampir bertabrakan untuk saling menyerang Datanglah tetua menghentikan pertarungan ini Zhao Long berjanji cepat atau lambat mereka akan bertemu lagi Ye Chen pun demikian Ia dengan senang hati menantikan momen itu Alias Ye Chen selalu sia berkelahi kapan dan dimanapun Pada akhirnya Ye Chen mengambil misi serigala darah Alias berburu binatang iblis yang bernama serigala darah coy Ia nantinya untuk mengambil cairan esensiroh atau pelroh pada hewan itu Singkat cerita Ye Chen sudah berada di hutan binatang iblis Ia langsung bergegas mencari keberadaan serigala darah Sebagai misi yang didapatnya saat di ruangan utama sekti Sebelum mencari serigala Ye Chen menemukan rumput ungu gengsen Nah ketika berhasil mencabut rumput itu Eh serigala darah hadir dengan kekuatan yang sungguh luar biasa Binatang iblis yang bernama serigala darah adalah binatang iblis tingkat 5 Jika menurut keadaan Ye Chen tidak akan dapat mengalahkan serigala ini Untuk mengalahkan serigala darah minimal Ye Chen harus berada di tingkat 3 Bukan 1 Seperti yang saat ini Hal itu sudah tergambar jelas saat disini coy Ye Chen cukup kewalahan menahan serangannya Ye Chen tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik Berkat alumni human solar Ye Chen tahu cara mengalahkan lawannya ini Bukan dengan kekuatan saja Melainkan taktik juga dibutuhkan saat berada di situasi ini Ye Chen memancing serigala darah untuk mencari keberadaannya Lalu ketika lengah giliran Ye Chen menyerang Nah setelah satu serangan dapat ia maksimalkan Kemudian diakhiri serangan kedua Dan baru bisa benar-benar mengalahkannya Kini cairan roh atau pil roh sudah hampir ia dapati Tapi sayangnya ketika ingin mengambil cairan yang berbentuk pil ini Serangan dari arah lain datang yang beberapa kali mengenai tubuhnya Ya serangan tersebut mengandung racun Yang membuat kondisi Ye Chen sedikit mengalami pusing Ada orang tua tertutup kain hitam Ia merasa terbantu Sebab selama ini ia juga menginginkan benda yang didapati oleh Ye Chen barusan Sebagai rasa terima kasih Karena Ye Chen dianggap telah membantunya Ye Chen harus mendapatkan hadiah Yang ini pergi ke neraka Seolah-olah Ye Chen tidak memiliki harapan hidup lagi Disinilah cahaya di dalam tubuhnya Mampu menghilangkan racun pada tubuhnya Kemudian orang ini ia banting beberapa kali Dan cairan berbentuk pil ini pun dapat ia ambil kembali Sementara di belakang gunung tepatnya di Pavilion Hidden Dragon Ada pak tua bernama Ziyi Saat itu ada dua orang Pria dan wanita yang datang untuk meminta pil roh keheningan langit Tak ada rasa malu Wanita ini pun juga akan memberikan tubuhnya Atau meminta apapun sebagai gantinya Asalkan Ziyi memberikan pil roh barusan Merasa diremehkan Karena perbuatan mereka dianggap melampaui batas Mereka hanya junior Sudah berani lancang terhadap senior Apalagi orang yang jauh lebih tua seperti Ziyi ya kan Lantas aja Ziyi langsung menghukum mereka Dengan ini sudah cukup membuat mereka meminta maaf kepada Ziyi Kemudian mereka langsung pergi Perginya pun bukan berarti benar-benar pergi coy Melainkan mereka bersikeras untuk mendapatkan pil keheningan langit itu Sebab jika tidak mendapatkan pil tersebut Kedua orang ini juga akan mendapatkan sebuah amarah dari ketua Aula Yang sebelumnya memerintahkan mereka Salah satunya mereka harus mencari cara agar tidak dimarahi Yani dengan membawa wanita cantik ini yang berasal dari sekte Heng Yu Untuk dijadikan sebagai ganti pil tersebut Mereka yakin ketua Aula akan memaafkan mereka Tapi anehnya mereka kehilangan jejak wanita tadi Dan tiba-tiba wanita tadi sudah berada di atas batu Sepertinya wanita ini bukan wanita kaleng-kaleng ya kan Sebab ia tahu rencana jahat kedua orang ini Nama wanita ini Choling-e Benar sekali ia bukanlah sembarang wanita Choling-e atau Ling-e juga memiliki keahlian bela diri Dan ia juga sudah mengetahui siapa dua orang yang ada di depannya ini Yani Hudo dan Yu Jiao Yang berasal dari Aula Blood Trace Hudo pun juga tak asing siapa wanita yang ada di depan ini Yani Choling-e Kecantikannya tak usah diragukan lagi coy Ling-e dikenal sebagai sesuatu wanita tercantik di pavilion Hidden Dragon ini Hudo masih tetap dengan niat awalnya Yani membawa Ling-e ke hadapan Tetsua Aula Agar sepulangnya tidak dengan tangan kosong ya kan Tanpa ada rasa malu Hudo langsung mengajak Ling-e Agar ikut dengannya Tentu ini sebuah pelecehan bagi Ling-e ya kan Pria yang dianggap tak terlalu kenal Eh mau mengajak ke sebuah tempat Mana mau Ling-e diperlakukan seperti ini ya Emangnya dia wanita gatel apa Ling-e pun menanyakan Jika ia menolak terus mereka berdua mau apa Menangkapnya kah? Atau mau apa? Ya jika menolak maka Hudo akan bertindak lebih kejam Atau bisa dikatakan bagaimanapun Ling-e harus ikut dengannya Hudo langsung meluarkan cahaya pada tangannya Menandakan Hudo juga termasuk seseorang yang pandai berkultivasi Kemudian menyerang Ling-e dengan cahaya yang ada di tangannya tadi Dengan sigap Ling-e menghindar Ling-e tak tinggal diam Ia kemudian balik menyerang Hudo dengan senjatanya Saat disini Ling-e mengancam dengan mengarahkan pedang ke arah Hudo Jika Hudo berani bertindak agresif Alias melawan maka Ling-e akan memberikannya sebuah pelacaran Yang tak pernah bisa terlupakan dalam hidup Hudo Sehingga terjadilah pertarungan yang cukup memanjakan mata Terlihat Hudo sedikit kewalahan menahan gempuran yang Ling-e lepaskan Hudo hanya bisa bertahan Kemudian ia memerintahkan Yujiya atau Yu-e Untuk memaksimalkan kesempatan menangkap Li-e Bukannya berhasil Yu-e malah terjebak di dalam serangan Yang dimana serangan itu belum cukup Mampu merubuhkan pertahanan Ling-e Bukan itu saja, Ling-e pun juga menganggap remeh kekuatan Hudo dan Yu-e Yang terbilang cukup lemah Masa dua lawan satu masih saja tak ada pengaruh baginya Merasa diremehkan, Hudo dan Yu-e menyerang kembali si Ling-e Ling-e mencoba untuk menghindari dengan cara mengalihkan perhatian kedua lawannya ini Kemudian ia menyerang balik ketika timingnya pas Serasa sudah muak dengan kedua orang ini Ling-e harus mengeluarkan teknik yang bernama Serangan jiwa Seketika suasana berubah menjadi terang Menandakan kekuatannya yang dilepaskan oleh Ling-e sangatlah besar Hal itu juga dirasakan Yu-e Bahwa serangan jiwa memang jauh di atas dibandingkan kekuatan mereka berdua Jika mereka memaksa balik menyerang Takutnya Ling-e terluka ya kan? Tentu ketua Allah tidak merasa puas jika diberikan wanita yang penuh luka Jadi itulah alasan kenapa mereka masih menyimpan kekuatan alias terlihat lemah di hadapan Ling-e Karena sudah beberapa cara mereka lakukan Belum juga dapat menaklukkan Ling-e Maka sangat terpaksa Hoodoo harus menggunakan teknik curang untuk menangkap Ling-e ini Ternyata mereka berdua memang lemah di hadapan Ling-e coy Dimana Ling-e memperlihatkan teknik di hadapan Yu-e yang membuatnya pusing tujuh keliling Akibat terkena rangsangan darinya Nah ketika keinginan menghabisi Yu-e Kemurkaan Ling-e tak sampai disini saja Ia lagi-lagi bersiap dengan tekniknya Namun sialnya kedua orang ini berhasil menaruh bubuk sejenis racun pada tangan Ling-e Inilah yang dinamakan teknik curang coy Hoodoo menganggap Ling-e masihlah seorang wanita lugu yang belum memiliki pengalaman Dimana bubuk itu dapat mengendalikan nafsu dan akan membuat kehilangan kendali Dan parahnya lagi Jika Ling-e tidak meminum penawarnya Maka dampak terbesarnya sebuah kematian Jadi Hoodoo berharap agar Ling-e tidak usah melawan lagi Jika Ling-e bersedia Mereka bawa Maka akan diberikan penawarnya Sebagai penyembuh bubuk yang ada di tangan Ling-e Bukannya tunduk atau takut kek Ling-e lebih memilih lari meninggalkan mereka Dan langsung juga mereka kejar Sementara itu di tempat lain Tepatnya di goa kultivasi Ada Yan Chen yang duduk sembaring membuka isi kantong yang sebelumnya Ia ambil pada pak tua tertutup jubah sebelumnya coy Terlihat disana ada banyak benda Salah satunya sebuah buku yang berjudul teknik mistik Kebetulan sekali teknik tersebut sebuah pelajaran yang dibutuhkan oleh Yan Chen Di halaman pertama Yan Chen melihat gerakan bertarung jarak dekat gaya binatang buas Ya di halaman pertama saja sudah sangat menarik Apalagi di halaman berikutnya ya kan Tak ingin menunda-nunda lagi Yan Chen langsung memperagakan gerakannya Gerakan ini sangat cocok seperti Yan Chen Yang sudah mempelajari ilmu tubuh bersik Setelah tak lama memperagakan gerakan barusan Yan Chen melihat ada seorang gadis ranah Dark Space Terbang mengarah ke goa kultivasi Yan Chen bingung kenapa seorang gadis yang kuat ini Malah datang ke goa ini coy Sebab goa ini terbilang gak memiliki kelebihan apapun Yan Chen yang khawatir takutnya ia kenapa-napa ya kan Jika nantinya menegur siapa wanita ini Yan Chen memutuskan untuk pergi meninggalkannya Tapi anehnya wanita ini tak terlihat seperti seorang wanita normal Jalannya sempoyongan Seperti ada yang janggal terhadap wanita ini Mendengar ada suara dari atas Sudah dipastikan ada sesuatu buruk yang terjadi terhadap wanita ini Yang awalnya ingin menghindari Yan Chen berubah ingin menolongnya Dengan sesegara membawa Leng E ke dalam goa Tak lama kemudian Hudo dan Yu E datang Ia melihat di sekelilingnya tak ada terlihat batang hidung si Leng E Yang ada hanya Yan Chen sedang melakukan latihan Yan Chen melakukan latihan ini Agar bisa memberikan alasan Bahwa ia tidak melihat seorang wanita ya kan Dengan itu maka kedua orang ini akan sesegara pergi Dan Leng E bisa selamat Dan itulah harapannya Yan Chen pura-pura tak melihat mereka ya kan Nah ketika mereka mendekati Barulah Yan Chen meminta maaf kepada senior Dengan mengatakan Bahwa ia sebelumnya tidak tahu Bahwa mereka berdua ada disini Namun Yu E yang memiliki teknik tingkat tinggi Tentulah tak langsung menanyakan keberadaan Leng E Melainkan ia merayu manja Agar Yan Chen terlena Nah di tengah keterlenaan itulah Dijadikan Yu E untuk meng-have notice Dengan bertanya apakah Yan Chen seorang diri berlatih disini Kemudian menanyakan wanita bergaun merah dan berambut putih Yan Chen yang lemah tak berdaya mengiakan Bahwa ia melihat wanita yang disebutkan Yu E menuju arah sana Untungnya Yan Chen dapat mengontrol diri Sehingga sebenarnya Yan Chen tidak terkena Have notice coy Padahal yang ditunjuk oleh Yan Chen adalah tempat yang salah Namun sebelum pergi Yu E berpesan kepada si Yan Chen Untuk tidak pergi kemana-mana Sebab ia akan datang kembali ke sini Dalam catatan jika tidak menemukan wanita tadi Sementara Yan Chen setelah mereka berdua pergi Ia sesegera masuk ke dalam goa untuk mencek keadaan Lin E Dimana Lin E pingsan tak kuat lagi menahan sakit racun yang masuk ke tubuhnya coy Yan Chen berusaha menyembuhkan Lin E sebisanya Menggunakan teknik ini setidaknya Lin E tersadar kembali Karena merasakan aura panas yang dikeluarkan oleh Yan Chen Menurut Yan Chen Lin E akan sesegera sembuh dari racunnya Tanpa pikir panjang lagi coy Lin E merasa gimana gitu Setelah disembuhkan oleh pria asing seperti Yan Chen Tak tahu lagi bagaimana mengucapkan terima kasih Ya sebagai ucapan terima kasih Mereka akhirnya berkencan Dengan cara ketidaksengajaan Sementara Hudo dan Yu E tidak menemukan sedikitpun tanda-tanda keberadaan Yu E Sudah hampir satu jam mereka mencari tetap tidak menemukannya Harusnya sih setelah terkena bubuk asap tadi ya kan Secara akal tak pergi jauh dari tempat ia mendarat Sampai sini mereka merasa dibohongi oleh Yan Chen Meski sebelumnya diakini terkena hipnotes oleh Yu E Kembali ke dalam goa Racun asap tadi rupanya masih berfungsi coy Sehingga memberasa ketidaksadaran Ya sebenarnya hubungan intim tadi melakukan secara tak sadar Sehingga ia sangat marah kepada Yan Chen Meski Yan Chen sudah mengatakan bahwa Ling E yang memulai duluan Tetap Yan Chen dikejar-kejar olehnya Pada akhirnya Yan Chen yang terbilang kekuatannya jauh dibawahnya Ia hampir saja dibunuh oleh Ling E Untungnya kedatangan Hudo dan Yu E yang membuat niat pembunuh Ling E langsung hilang Ia kemudian mengikat Yan Chen Setelah ia selesai melakukan urusannya Maka Ling E akan kembali Selagi Ling E tak ada Ia menggunakan api bintang pada dirinya untuk menghancurkan dinding goa Sepertinya sih Yan Chen mau melarikan diri coy Sementara di luar Ling E sudah berhadapan dengan dua lawannya Yang ini Hudo dan Yu E Mereka berdua terkejut ya kan Setelah melihat Ling E sembuh begitu saja Tentu Hudo mengira yang mengobatinya si bocah ingusan seperti Yan Chen Aduh bocah ingusan katanya coy Mendengar Yan Chen tentu Ling E semakin murka Ia pun langsung memberikan sob terapi terhadap Hudo dan Yu E Yu E tak takut coy Ia juga balas menyerang sehingga terjadilah pertarungan Nah ketika Hudo ingin membantu Yu E Ia mencium aroma nafas Half-Life Tentu ini tanda sebuah benjana Sehingga Hudo menyuruh Yu E untuk berhenti bertarung Dan pergi dari tempat ini Pada akhirnya Hudo dan Yu E langsung pergi secepat mungkin Ternyata dia adalah kakaknya Melihat adiknya terluka tentu dipinta untuk sesegera kembali ke sekte Namun sebelum itu Ling E kembali ke dalam goa Dimana Yan Chen sudah berhasil kabur Dan meninggalkan kartu bahwa Yan Chen adalah murid luar sekte Heng Yu Nah mulai sini Ling E bersumpah Cepat atau lambat mereka akan bertemu Dan Ling E akan membunuhnya Di sekte Heng Yu ada Zhao Long yang meminta bawahnya mencari keberadaan Yai Chen Sebab Yai Chen telah dianggap tikus penghalang Untuk mendapatkan sesuatu dari kakek Zheng Peng Nian Nah sampai sini akhirnya kita tahu kenapa Zhang Tao sebelumnya menyerang kekediaman kakek Zheng Feng Nian Rupanya Zhao Long bosnya Ingin mendapatkan teknik roh surgawi yang ada pada kakek Zheng Feng Nian Karena kakek adalah mantan ketua sekte ya kan Selain itu Yan Chen juga berada dalam sebuah ancaman dari Zhao Long Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!